selamat menikmati buat semua energi positif dan doa baiknya buat aku, jadi buat yang belum tau PCOS itu adalah polistik ovary syndrome dimana terjadinya kelainan hormon jadi yang ada di tubuh aku itu hormon endrogen atau hormon laki-lakinya lebih besar daripada hormon wanita faktornya itu adalah faktor genetik biasanya ciri-cirinya itu menstruasinya tidak teratur dan tubuhnya bulu-bulu tidak wajar di tubuh seperti kumis jadi bulu-bulu yang harus ada di bulu laki-laki tapi gak semua orang yang berbulu seperti laki-laki itu PCOS ya, jadi lebih baik diperiksa terlebih dahulu ke dokter SPOG dan PCOS itu yang aku tau dari dokter aku itu memang 3 kali lebih sulit punya anak 3 kali lebih rentan keguguran dan juga 3 kali lebih berpotensi memiliki diabetes, terus regen olahraga dan juga menjaga pola hidup yang sehat buat kalian yang sekarang lagi ngerasain sama kayak aku gak perlu takut buat ke dokter justru kalian bakal cepet tau kalian itu kenapa karena gak semua kok menstruasi gak lancar itu PCOS jadi menurut aku kalian harus tau biar kalian legal juga dan biar diobatin kalaupun PCOS jadi kalian tau makanan apa yang harus dihindarin kalian gak boleh makan apa harus bisa olahraga teratur harus semangat jujur aku sedih banget awal mula aku udah baca-baca tentang PCOS dan aku ngerasa ini kok gua banget ya dan ketika aku lagi nunggu dokter aku disitu cuman berdoa aja aku bilang kalau aku PCOS gak apa-apa aku harus terima justru aku dikasih tau sebelum aku menikah itu biar aku bisa jaga pola makan aku dari sekarang dan bisa olahraga semangat ya kalian akhir aku pas lulus kuliah aku langsung kayak periksa ke dokter SPOG juga tapi beda dokter dan dia bilang gak kenapa-kenapa cuman hormon aja dan aku udah di USG aku liat juga katanya rahimnya memang bagus karena sama dokter yang sebelumnya itu aku dibilang juga gak kenapa-kenapa cuman hormonnya aja dan dia juga bilang kalau nikah juga nanti aku menstruasinya bakal lancar lagi kok jadi yaudah aku seneng apa ya bukan seneng kayak tenang-tenang aja gitu loh tenang-tenang aja aku gak masalah deh kalau menstruasinya tetep 3 bulan sekali aku ngerasa gak apa-apa toh juga pas udah di USG gak kenapa-kenapa kata dokternya gitu tapi bulan Januari abis aku resign dan itu kan dikit-likit mau corona aku stress banget mungkin aku gak ngerti tiba-tiba 10 bulan aku gak menstruasi saking aku kayak biasa-biasa aja aku pikir kayak ih kok udah bulan Oktober aja ya gitu kan akhirnya yaudah aku langsung beraniin aja ke dokter dokter yang aku kalau bijalanya itu aku menstruasinya gak teratur jadi dari aku pertama kali menstruasi pas SMP itu aku menstruasinya itu 2 bulan sekali terus was SMA aku menstruasinya 3 bulan sekali tiba-tiba berat badan aku tuh menggemuk aja gitu kayak aku itu kurus banget bener-bener kurus kayak 45 kiloan atau 43 tiba-tiba aku langsung tiba-tiba terasis ke 57 kalau gak salah emang sih aku juga makannya banyak disitu terus udah gitu aku gak sadar sih aku PCOS pokoknya aku menstruasinya kayak 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan itu saat aku kuliah dan terakhir aku pas lulus kuliah aku langsung kayak periksa ke dokter SPOG juga tapi beda dokter dan dia bilang gak kenapa-napa cuman hormon aja dan aku udah di USG aku lihat juga katanya Rahimnya selamat menikmati selamat menikmati